Kedidikan pertama saya dididik sebagai anak tentara yang ayah saya penuh disiplin. Kebetulan ibu juga orang Belanda yang hidupnya memang sudah beraturan dan berdisiplin di dalam rumah tangga. Pemirsa, selamat bertemu kembali di programa Impact di QTV bersama saya Peter Gonta. Banyak kita mendengar nama Yaptosuryo Sumarno, seorang yang mungkin oleh banyak kalangan tidak dikenal dan banyak bergerak di dalam lingkungannya sendiri katanya. Namun belakangan ini kita banyak mendengar mengenai kegiatan-kegiatan Yaptosuryo Sumarno mendirikan sebuah partai, Partai Patriot dan juga baru-baru saja mendirikan Yaptosuryo Sumarno Center. Pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Yaptosuryo untuk lebih mengenalnya, lebih mengetahui latar belakang pemikirannya. Seorang merah putih? Kita tanyakan kepada beliau. Ayat, Assalamualaikum, God bless you. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Yaptosuryo Sumarno. Suryo Sumarno katanya saya mendengar ada gosip. Ada darah atau keturunan keraton, darah biru. Ya itu historis ya, jadi itu yang orang suka salah pikir tentang saya. Kayak pakai nama dan segala macam, gelar beli dan segala macam. Memang ayah saya adalah cucu dari Mangkun Goro kelima dari Solo. Suryo Sumarno. Suryo Sumarno. Ingin sedikit mengetahui background daripada keluarga Yaptosuryo Sumarno ini. Kira-kira background, kira-kira pendidikan, apa saja Anda lakukan pada waktu masa muda? Ya, pendidikan pertama saya dididik sebagai anak tentara yang ayah saya penuh disiplin. Kebetulan ibu juga orang Belanda yang hidupnya memang sudah beraturan dan berdisiplin di dalam rumah tangga. Jadi kita menyelesaikan sekolah. TK saya di Jalan Wari Ingin, SD saya di Sumbang Sih dulu, terus meneruskan di Panlit. SMP di Karnisius, tempat saya ketemu dengan Peter Gwanta, kemudian di Budaya. Dan menyelesaikan sarjana satu saya di Fakultas Hukum Universitas Kristian Indonesia. Yaptosuryo Sumarno, kontroversial? Nggak tahu. Kata orang mungkin, tapi saya merasa biasa-biasa saja. Tidak kontroversial. Anda merasakan bahwa orang menganggap Anda kontroversial? Kadang-kadang saya dengar dari orang lain. Tapi saya tidak merasakan itu. Apa kata orang? Ya, macam-macam lah. Memang ada istilah mengatakan, tak kenal sama kata sayang mungkin ya. Tapi kontroversi itu kan ada hal positif dan negatif. Jadi, ya saya anggap saja itu hak orang untuk menilai seseorang lain. Kalau ada kata, kadang-kadang ada istilah katanya. Yaptosuryo Sumarno, dangerous my business. Dangerous your business? Sometimes. Hidup itu is facing dangerous. Tidak ada mungkin dalam hidup ini harus diterima dan didapatkan dengan mudah. Saya rasa semua harus dengan perjuangan. Dan perjuangan itu ya harus ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan, orang-orang menganggap danger. Padahal itu semua berkorban saja. Karena apa yang dikorbankan itu yang beda. Ada orang yang business dia bilang, don't touch it, it's dangerous. Maksudnya, karena investasinya terlalu mahal tidak menguntungkan, kita danger. Danger for business. Tapi danger for life or anything else. Kita nggak tahu ya. Bisa segala hal terjadi. Tapi, to leave your face to danger. Itu pastikan. Seorang sedia anak hukum? Mengapa? Sebetulnya cita-cita saya mau jadi tentara juga. Tapi kebetulan kita dari enam bersaudara, kakak saya tertua, laki-laki meninggal. Zaman saya itu, untuk masuk tentara, kalau dia anak laki paling tua, itu harus pakai izin orang tua. Dan, saya mendaftar di tentara, lulus kesehatan, mau meneruskan, kita minta izin orang tua. Dia bilang, kamu betul-betul mau jadi tentara? Betul. Kenapa ya seneng? Ayah saya bilang, saya seorang sarjana, dia seorang insinyur, lulusan Del. Dan dia bilang, saya pensiun, banyak yang mau nampung saya. Bahkan sekarang, selama saya masih dinas, saya diminta di luar negeri untuk jadi dosen. Apa kamu nggak pikir, ada jalan lain? Kenapa nggak ambil wamil? Dia bilang. Jadi, dari sarjana muda, baru masuk tentara. Terpikir juga oleh saya pada waktu itu. Dan setelah diskusi dengan ayah saya, mungkin hampir satu malam, kebetulan kami bertiga pada waktu itu, dengan dua kawan saya. Todung dan Saudara Turino. Besok siangnya, kita akan mau, kebetulan, teman saya yang satu itu, ayahnya juga seorang sarjana, dokter Andes di kesehatan, dia kemikal. dia juga bilang sama kepada anaknya, sehingga saya berada todung batal, Turino sendiri yang berangkat. Dan saya, jadi kuliah. Dan saya pikir yang paling mudah, dia harus cepat selesai, sambil, fakultas hukum, ternyata lebih susah, daripada, eksak atau matematika. Karena, di matematik itu, eksak itu, rumusnya cuma itu aja. Tapi di hukum ternyata, setiap ada penjabat ngomong, itu jadi hukum. Jadi, pelajarannya tambah banyak, dan kita makin panjang, belajarnya. Itu yang terjadi. Karena itulah, saya menyelesaikan, pendidikan saya di fakultas hukum, dan waktu saya menjelang sarjana muda, memasuk tentara, ya keburu kawin. Jadi, saya nggak jadi masuk tentara, tapi, sebaliknya, saya jadi danyon di, resimen mahasiswa di UKI. Dan itu cukup buat saya, dan saya bisa mengikuti, semua pendidikan militer, untuk kualifikasi. Jadi, sebenarnya sama saja buat saya. Itu yang terjadi. Sedikit mengenai, danger is my business, tadi. Saya juga, kalau tidak salah, mengetahui, adik Anda, sudah Anda, juga meninggal karena terjun payung. Apa yang Anda rasakan, pada saat itu? Itulah, satu hal yang saya tidak bisa lupakan, seumur hidupnya. Karena saya berada di situ. Kebetulan, saya baru kembali dari Afrika, tiga hari, saya kembali, dan saya dengar, adik saya dilatih oleh teman-teman terjun saya. Tapi, satu yang saya sesalkan, bahwa mereka menggunakan, pada waktu itu, kesalahannya adalah, error yang terjadi, karena, adik saya itu dikasih payung-payung pilot. Itu sebetulnya, tidak memadai untuk pendidikan. Tapi, setelah saya tanya sama mereka, bilang, ini sudah digunakan, untuk pendidikan-pendidikan, di Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Jadi, saya kasih, dan saya berada di lapangan, bersama, dua orang anak saya, kebetulan, di sana. Dan, ya itu terjadi. Apa yang Anda rasakan? Tentu, seorang adik meninggal, adalah satu hal ya, satu keselan. Tapi, apa yang Anda rasakan, pada saat itu? Saya akan stop, saya akan stop ini. Saya akan stop terjun payung. Saya tidak mau lagi terjun payung. Oh, tidak ada. Justru, saya makin mengatakan, ingin membuktikan pada keluarga, bukan terjun payung yang bahaya. tapi masalah yang timbul, dari satu kelalaian, kelalaian pelatih, dan segala macam. Dan saya, saya akan stop, saya akan stop. selamat menikmati